Intro Halo guys, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru Kali ini AGM Channel Kedapatan motor Vario 125 Kendalanya yaitu Kalau panas, mati Dan timbul suara kasar kan Kalau panas semakin lama, semakin kasar suaranya Kemudian Setelah kita buka Penyelan perhatikan Dari sini saya Lampu di leh, center Oke mas bro, penyelan perhatikan Setelah saya buka Ini kondisinya semacam ini Kondisi semacam ini Oli hanya membasahi Ini dikit saja Ini basah saja seperti basah sisa Ini penyelan perhatikan Kerak-kerak ini Kelihatan sayang Kelihatan Nah, ini dipastikan Oli tidak bisa keluar dari sini Ini kan ada lubangnya oli Dia tidak keluar dari sini Oke Nah, kemudian ke sini Ayo perhatikan Disini sayang Nah, ini penyelan perhatikan mas bro Oke Kerak-keraknya ini Kerak gadulnya Kerak gadulnya Kerak gadulnya ini Ini juga loh Biar jelas ya Kerak gadulnya Serat Kayak endut Oke Dan buahnya Sampai disini juga buahnya Ini sudah dibersihkan sama dikanya ini Oke Penyelan kan bisa memahami Satu tempat Satu tempat ini Kondisinya kayak begini Berarti seluruh tempat Yang ada di dalam itu Pasti sama Kondisinya Oke Bisa dipahami mas bro ya Nah Intinya begini mas bro Pada saat keluhan Panas dan Pada saat keluhan panas Suara kasar Kemudian ada matinya Ya Itu bisa diartikan overhead Oke Bisa diartikan overhead Oke Kemudian penyelan perhatikan Ya Oli yang disana kan tidak keluar Tidak keluar dari 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 bawah tidak naik ke atas Oke Kemudian penyelan perhatikan ini Ini saya buka ya Karena ini urusan sama Oli Maka saya ngecek dari sini Saya cek dari sini Ini harus kondisi 0 0 Ntar Ini kalau dibiarkan dia keluar Ntar keluar pendak dia Oh enggak nyampe disitu Sudah Oke Nah ini penyelan perhatikan Ini saya lapi ya Oke Lap bersih Kelihatan sayang ya Saya masukkan Ini keluar mas bro dari sini loh Sudah mulai keluar loh Olinya Kita tampilkan disini Ini kalau kita tarik Nih Dia ada olinya Kelihatan sayang Ini oli Ada olinya Berarti oli ada Tapi kenapa tidak naik sampai disana Oke mas bro Penyelan perhatikan Ini sentredik Kamu bantu Bantu sini dulu deh Baterai Baterai di belakang Oke Nah Cara ngeceknya begini mas bro Jangan perhatikan Ini Ini muternya kan ke depan Ini muternya ke depan Berarti ini muternya ke belakang Ini muternya ke depan Nah ini mas bro Ini kan ada sambungannya begini Ada gigi begini Kalau ini muternya ke depan Berarti ini muternya ke belakang Oke Berarti pumpa oli tadi Muternya ke belakang Nah ini akan saya pakai Muternya ke belakang No Muternya ke belakang Muternya ke belakang Oke Nah Sudah Sekarang ini akan saya puternya Muternya ke belakang No Sana ngalah Keluar gak di? Coba Belum Keluar? Belum Enggak Enggak keluar? Enggak Enggak keluar? Enggak ada Oke mas bro Ini kenceng loh Sudah kenceng loh Enggak keluar No Kenceng banget ini Enggak keluar Oke Padahal mesin berputarnya Tidak sekenceng itu Bisa dipahami mas bro ya Nah berarti ada apa disini? Kan itu pertanyaannya ya Oke Sekarang saya tunjukkan lagi Oke Ya Saya tarik kesini Biar penjalan paham Ini Perhatikan Warnanya beda Ya Karena sudah saya bersihkan dari luar Oke Sekarang saya buka Oke Saya buka Sini Bentar Saya buka No Oke Penjalan perhatikan Saya taruh bawah Ini penjalan perhatikan Ada lap nih Ini saya lapi Nah Ini kan sudah ada olinya Maksud saya kan disini sudah ada oli Tapi tidak mau naik ke sana Ya Oke Penjalan perhatikan ini Harus dekat nih yang Ada warna yang berbeda Ada warna yang berbeda Gosong Di titik itu Berarti menunjukkan disini ada alirannya Ada aliran terobosan mas bro Atau kebocoran Itu aja paling gampang dah Ambilkan kop disana Belakangmu itu ada kop itu Oke Di sini Penjalan masih ingat teorinya bocor Misalkan ini kop Kalau bocornya disini Ya disini ada kotorannya Bocor disini Disini ada kotorannya Oke Sama Itu juga ada Nah Berarti menunjukkan disini Ada suatu kebocoran mas bro Disini ada suatu kebocoran Oke Kemudian Urusan sama pumpa oli Itu adalah Kita benerkan pumpa olinya Yang kedua Adalah kita benerkan Atau kita cek Apa namanya itu Filternya Pumpa oli kan ada filternya Buka Dika Buka sana Ya Itu bukan oli Filter oli yang dibuka itu 17 ya Situ Udah buka dulu Buka terus filternya Bawah sini Oke mas bro Maksud saya adalah Saya ingin menerangkan Kepada penjaringan Bahwa motor ini Olinya tidak naik Sampai atas Buktinya adalah disitu Di atas itu Ada keraknya begini Maksud saya begitu Oke Yang pertama Yang kedua Kenapa oli tidak bisa Naik sampai ke atas Pertama adalah disini Ada kebocoran Oke Kemudian yang kedua Selain daripada kebocoran Adalah Filter itu harus bener Disana Ya Mana Dika Nah ini filternya Oke Saya bersihkan dulu Bersihkannya itu Bersihkan begini mas bro Hanya bersihkan begini saja Karena untuk ngecek ini Nah Kita bersihkan Oke Nah Tujuannya adalah Mengecek Ini Bogo penjaringan perhatikan Harus diterawang Diterawang Pahami sih yang Harus jelas sih yang Apakah tak puter-puter dulu ya Pelan-pelan ya Ini tak puter-puter loh Apakah disitu ada kelihatan terawangannya Tidak ada Oke Bisa dipahami Berarti Ini buntu Maksud saya begitu Ya Saya carikan yang lainnya Ada enggak yang berbentuk Yang bisa diambil filternya Punya siapa Oh iya Ya pokoknya buntu Kemudian bagaimana Ini harus dibersihkan mas bro Dibersihkan ya Loh ini aja Gini aja enggak bisa loh keraknya Waduh Ya apa ini Bisa gila Apa Apa Panasin mbak itu Apa Panasin Iya Oke mas bro Karena ini Dikerik begini Tidak bisa tembus Tidak bisa tembus Iya coba Iya ini tak berbisikannya Oke Jangan perhatikan ini Ini Ada bensinnya Maka saya kasih air Ya Karena bahaya ini Bawa sini Bawa sini Tang Bawa tang Tangan emu panas Bener itu sudah 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 tidak usah pake kan Kelihatan saya ya Oke Ya Allah Oh ini udah Nuh Ini Nuh Memang harus dibakar Ini Banget parahnya itu Ini belum Belum kebakar Oke Ini begini loh Mungkin mendekat ya Kalau pengen tau ya Ya Kelihatan Oke Ini jangan perhatikan Kan ada pori-porinya Kalau kita terawang Misalnya kita terawang begini Ini Ini Kelihatan Yang sini Kelihatan Nah Dikit ya Oke Karena memang belum kesemuanya Oke Paling mudah Penjalan diganti Oke mas bro Sekarang saya bersihkan dulu ya Sebenarnya Tidak perlu diganti Sebenarnya Berarti ini ada sesuatu Nanti kita ulas lagi Ini pasti ada sesuatu Di antaranya yaitu Kotoran dari oli itu sendiri Ya Atau kotoran dari Tumpukan oli yang sudah lama Disitu Ambil 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 Air Atau kotoran dari Hukum Oh 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 Tidak tahu Kamu Oh 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 selamat menikmati 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 gunakan lem sealer jangan sampai bikin masalah nanti ya jadi lem ini hanya untuk menutup yang kebocoran-kebocoran itu oke mas bro bisa dipahami ini lalu kita pasang sebelum kita pasang ingat ini kita kasih oli dulu untuk mancing mas bro jadi nanti kalau ada apa-apanya dia olinya tadi merasuk kan oh sorry satu sudah oke oke mas bro kemudian ingat sealer itu butuh waktu ya maka jangan langsung digunakan ya ini tahan dulu sampai sealer itu dirasa aman mas bro oke oke biar, tahan dulu sayang perhatikan sayang oke mas bro jangan perhatikan ini oli yang bawaannya ini pakai oli merah kelihatan sayang pakai oli merah ya kita masukkan pakai oli merah kental ini ya oke nah ini kotorannya tahan 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 kelihatan sayang oke mas bro perlu penyerahan sadari kalau ada kotoran di salah satu titik maka saya rasa semua di dalam mesin itu pasti ada kotoran oke maka konsumen sudah saya kasih saran nanti setelah ini dikasih oli gurah engine proof tadi dimasukkan disini nanti pada saat mau melakukan pengetapan oke sudah saya kasih saran ya nah kemudian ini saya tutup ya oli sudah masuk oke mas bro kemudian lem ini sudah lumayan lama ya kita kita tahan ya jadi tadi kita jeda untuk menguatkan lem tadi oke nah sekarang ini saya turunkan biar oli merasuk oke sudah astagfirullahaladzim wah kayak di kaki loh kemasan ini tidak dipasang oke mas bro penyerahan perhatikan ya ini saya kunci dulu sudah terkunci sekarang kita putar balik biar lari ke belakang penyerahan lihat dari sini saya muter dari sini lubang ya ya lubang ini sayang ya kelihatan sayang ya bismillahirrahmanirrahim nah penyerahan perhatikan oke itu mas sama yang pengen terolong mas ini walaupun kecil-kecil sudah oke mas bro penyerahan perhatikan nah ini sampai dibawakan yang baru karena takut biasanya yang terjadi adalah oblaknya ini biasanya yang terjadi oke tapi ini yang terjadi adalah masalah buntu ya mas bro ya buntu buntu di filter dan disini tadi loh cuma ada kebocoran itu sama artinya itu buntu dan ada kebocoran itu oke oke buntu di filter Terima kasih. 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 Kontak hidupin. Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum.